Oke di video kali ini saya akan membahas atau memberikan bagaimana cara melakukan perbaikan rantai sepeda yang kendor yang kalau dikencangin kendor lagi, kencangin kendor lagi jadi bautnya ini dia sudah kendor, bautnya kendor dan dia bannya agak maju lalu rantainya pun mulai kendor disini kita gunakan ring seperti ini ini bisa digunakan untuk mencegah sepeda yang bautnya dol kendor atau yang menyebabkan rantainya ini menjadi sering kendor jadi kita pasang ini agar dia tidak maju dan tidak menyebabkan rantainya kendor oke jadi dia akan mundur terus tertahan oleh yang ini oke sekarang kita buka dulu seperti ini ini kita buka juga bautnya disini bautnya tidak bisa dikencangin ya diputer dia dol terus jadi kita buka saja dulu kita buka bautnya karena dia dipasang sebelum baut ini nah seperti ini ya tuh dia bautnya agak dol jadi tidak bisa dikencangin banget dia muter terus oke sekarang kita pasang ini kita pasang jangan terbalik ya ini jangan terbalik karena dia nanti ini untuk menahan bannya maju dan tidak menyebabkan rantai kendor oke disini bisa kita buka dulu nah ini kita pasangnya bukan seperti ini ini kita balik lagi nah seperti ini setelah itu kita pasang untuk menahan bagannya agar tidak maju setelah itu bautnya ini baut kita pasang kita kencangkan terus ini kita kencangkannya kira-kira sampai rantainya sudah pas sudah tidak kendor jangan terlalu kencang juga nih ini tuh ini kita kencangkan terus kira-kira sampai rantainya sudah normal tidak kendor oke kita kencangkan terus bootnya tuh dia kan jadi rantainya agak berubah setiap dikencangkan nah kira-kira seperti ini sudah normal nih jangan terlalu kencang juga ya jadi ini bisa membuat rantainya tidak sering kendor oke jadi dia bentuknya seperti ini ya ini harganya sekitar 2000-3000 jika dibeli di toko online juga ada linknya saya buat di bawah saya siapkan oke sekarang tinggal kita pasang bautnya jika kira-kira sudah pas seperti ini rantainya ini kita gunakan kunci 15 untuk mengencangkannya oke kita pasang dulu bootnya ya bootnya kita pasang dulu seperti ini kita pasangnya jangan di dikencangkan terlebih dahulu kira-kira menempel saja nah ini masih kendor lagi ya karena dikendorin lagi tadi bootnya lalu disini kita putar dulu sampai agak lumayan kencang jadi nanti tinggal kita kencangkan saja nah ini masih kendor ya dan disini kita putar lagi nih bootnya seperti tadi kita kencangkan terus sampai rantainya tidak kendor nah ini masih lumayan agak kendor nih mungkin sekali lagi nah jadi kira-kira seperti ini nih ya tidak terlalu kendor tidak terlalu kencang yang normalnya seperti ini sekarang tinggal kita kencangkan kunci 15 nya agar bannya tidak maju kira-kira seperti ini kita kencangkan oke ini sudah sangat kencang dan disini rantainya pun tidak akan kendor lagi bannya tidak akan maju lagi yang membuat rantainya nanti kendor karena bannya ini tertahan sudah tertahan nah oke tinggal kita pasang lagi boncengannya dan jalunya oke jadi seperti inilah tutorial cara mengatasi rantai sepeda yang kendor dan hanya ditambahkan dengan ring oke terima kasih telah menonton video saya kali ini sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati